selamat menikmati 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 Nah, proses tanamnya itu, paritnya saya aliri air, saya geneng air. Jadi, setelah tadi proses sanggul, setelah proses sanggul, saya airi sampai air itu jangan sampai habis dulu. Setelah proses tanam, baru air dibuang atau nanti bisa habis sendiri terserap oleh tanah. Nah, setelah proses tanam, jadi tanamnya saya pakai lumpur yang ada di parit. Jadi, agar bisa lebih mudah dan pekerjaan bisa lebih cepat. Seperti itu. Nah, proses semainya saya menggunakan pasir, jadi tidak memakai polybag. Karena pertimbangan saya, kalau memakai polybag, itu tenaganya lebih banyak. Nah, lubang di sini, jarak tanam, saya memakai ukuran 60 cm. Jadi, antara pohon yang ini dan yang satunya ini, jaraknya 60 cm. Nah, plastik yang saya gunakan ini sebenarnya plastik bekas tanaman saya yang waktu musim penghujan kemarin. Karena masih bisa digunakan, jadi saya manfaatkan kembali untuk dipakai musim tanam yang sekarang. Jadi, lubang ini, ini lubang yang sudah pernah dipakai dulu. Nah, terus ini ada dua lubang. Nah, lubang yang satunya ini untuk tanamannya, yang satunya ini lubang untuk tugal, nanti tempat pupuk susulan. Jadi, nanti setelah tanaman melon umur sekitar 14 atau 15 hari, setelah berdaun 3, 4 atau 5, nanti saya tugal. Ini diisi pupuk, agar nanti tanaman melon ini bisa memanfaatkan pupuk yang saya kasih di sebelahnya ini. Nah, plastik di sini, ini kan biasanya kalau tanah sudah sering kena air, itu mudah sekali tumbuh gulma, seperti yang di tengah ini. Nah, walaupun musim kemarau, tapi kalau tanah sudah sering kena air, itu gulma mudah tumbuh. Nah, makanya kenapa dipakai mulusah hitam perak? Agar gulmanya tidak mudah tumbuh dan tidak mengganggu tanaman utama, yaitu melonnya. Nah, soalnya nanti kalau terlalu banyak gulma, nanti akar yang atau pupuk, hara yang ada di tanah nanti juga berebut dengan tanaman utama, tanaman melon. Makanya kalau pakai plastik mulusah hitam perak ini, nanti gulmanya tidak mudah tumbuh. Dan suhu tanah juga terjaga, jadi perkembangan akar itu bisa lebih baik. Baik, Sobat Jerami, setelah tadi kita ngobrol tentang bagaimana cara mengolah lahan untuk tanaman melon, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyemai bibit melon. Nah, teknik yang saya gunakan yaitu menggunakan teknik semai langsung, yaitu langsung pakai tabur, season tabur, yaitu pakai pasir. Jadi, media saya itu pakai talam seperti ini, atau lengser bahasanya. Nah, prosesnya saya menggunakan pasir yang agak kasar, atau tidak terlalu lembut. Kalau terlalu lembut, nanti akarnya tidak bisa banyak nanti. Nah, setelah itu, pasir saya ayak untuk, biar kerikilnya itu dibuang. Setelah itu, saya kasih air, agar kondisinya lembab. Kalau dipegang begini, tangan basah. Nah, ini setelah saya aduk dengan sedikit air, kalau kelembapannya sudah pas, saya taruh di media ini. Nah, saya taruh di media ini, tebalnya sekitar 2 cm. Setelah saya tabur pasir, diratakan, langsung benih yang satu pack itu langsung saya tabur semuanya. Jadi, satu pack itu ada sekitar 550 sampai 600 biji. Nah, itu dalam satu nampan ini. Nah, setelah saya tabur, saya tutup kembali dengan pasir yang sama. Nah, tebalnya juga sama, yaitu sekitar 2 cm. Jadi, pasir yang ada di nampan ini, ialah tebalnya sekitar 4 cm. Nah, setelah saya tutup pasir, itu... Baik, Sobat Jerami, dikarenakan tadi kondisi hujan, jadi, sekarang kita pindah tempat, cari tempat berbeduh. Nah, saya lanjutkan yang tadi, bahwa bagaimana proses untuk menyemai bibit melon. Jadi, melanjutkan yang tadi, bahwa setelah ditutup kembali dengan pasir, jadi tebal pasir sekitar 4 cm, setelah itu ditutup dengan plastik. Kenapa ditutup dengan plastik? Agar suhu udara yang ada di dalam pasir itu terdaga, stabil. Jadi, pertumbuhan akar itu bisa lebih cepat. Nah, setelah ditutup dengan plastik, jadi, nampan ini, setelah tadi ditutup dengan pasir, ditaruh di dalam rumah saja. Jadi, setelah ditutup dengan plastik, selama 3 hari, 3 malam. Jadi, setelah itu, nanti di hari keempat, tutup plastik itu dibuka. Nah, setelah dibuka, sudah mulai berkecambah, sudah muncul talon ini, bibitnya. Nah, setelah itu, dijemur. Jadi, agar batang bibit itu lebih pokok. Nah, jadi, nanti biar pindah tanamnya, biar kuat, biar adaptasi cuaca. Nah, setelah hari keempat dijemur, esoknya, hari kelima, nanti proses pindah tanam ke lahat. Nah, jadi, seperti bibit yang ini. Nah, ini bibit yang sudah berumur 5 hari. Jadi, akarnya sudah banyak, seperti ini. Nah, ini akar. Nah, ini cukup banyak. Jadi, ini nanti langsung pindah tanam ke lahan. Nah, lahan yang sudah dipersiapkan, yang sebelumnya, plastik yang sudah dilubangi, diberi pupuk, ditugal. Nah, itu kan posisinya agak dalam untuk diberi pupuk, pupuk dasar. Nah, setelah di pupuk dasar, setelah 3 hari, proses penanaman itu dikasih tanah yang ada di parit. Yang tanahnya agak seperti lumpur itu, dimasukkan di atas pupuknya itu, langsung bibitnya ini dimasukkan. Nah, bibit ini dimasukkan dengan cara dipelet. Seperti itu. Dimasukkan di pelet. Nah, setelah itu, kita juga harus menyiapkan calon bibit yang lebih muda lagi, atau paling tidak sejarah satu hari, untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu. Bibit yang sudah ditanam itu, ada yang, misalnya, ada yang dimakan oleh dama, seperti jangkrik atau yang lainnya. Jadi, menyiapkan bibit yang umurnya sejarah satu hari. Jadi, ini yang lebih kecil. Jadi, misalnya, ini ditanam besok, ini sudah pas. Seperti itu. Nah, setelah proses sulam, jadi, kalau bisa, jangan sampai ada yang kosong. Misalnya, kita biar tanaman itu semuanya lengkap. Nah, setelah proses itu, kita masih tunggu nanti sekitar 10 hari, itu sudah nanti kalau sudah mulai berdaun, itu baru proses pemupukan dan pemasangan akhir. Dan, sobat berhami, nanti tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.